Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel sosmed master. Nah di video kali ini kita akan berbagi tutorial atau informasi mengenai fitur terbaru whatsapp. Kita bisa bikin stiker sendiri tanpa menggunakan aplikasi tambahan lagi. Nah langsung lanjut bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Biar nanti teman-teman tidak ketinggalan tutorial terbaru sebut whatsapp dari channel ini. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya mengucapkan terima kasih banyak. Oke langkah pertama, silahkan membuka aplikasi whatsapp di hp teman-teman. Kemudian silahkan masuk ke chat, bebas chat apa saja. Setelah kita akan chat ke yang ini saja. Nah kemarin saya sudah coba bikin ini teman-teman ya, caranya cukup mudah ternyata. Silahkan klik saja, oke buat seperti biasa. Dan silahkan klik saja icon emoji di sebelah sini. Dan silahkan masuk ke menu stiker yang ada di sini. Selanjutnya teman-teman bisa klik saja buat. Nah silahkan kita masukkan foto. Misal kita sebatas contoh, kita masukkan foto ini saja. Kita klik saja seperti ini. Dan silahkan tunggu prosesnya teman-teman. Nah ini sudah selesai. Ada dua opsi. Ada yang kotak dan ada yang hapus background ya. Nah kemudian teman-teman bisa menambahkan teks. Misal assalamualaikum ya. Contoh ini kita bisa ganti sebenarnya ya. Kita bisa edit sesuai dengan keinginan. Warnanya juga bisa diganti teman-teman ya. Kemudian silahkan klik selesai. Kemudian tinggal kita atur saja ukuran fontnya seperti ini. Nah kalau sudah teman-teman ya bisa atur juga geser-geser ya. Kalau sudah teman-teman tinggal klik saja kirim. Dan stiker kita sudah selesai dibikin teman-teman ya. Oke semoga tutorial yang bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dari kami sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.